Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman BUMD semuanya baik kita lanjutkan di video berikutnya kemarin saya sudah membuat atau menyampaikan pengertian-pengertian ya bagaimana menghitung kebutuhan modal awal nih untuk pembeli usaha, nah ini modal kerja ya, modal operasional dan untuk modal yang digunakan untuk investasi, nah sekarang kita tinggal praktek bagaimana kita menentukan besaran kebutuhan modal itu bagaimana dan kita mencoba menganalisa dari kebutuhan modal total sekian nanti itu nanti diuji kelayakannya net present value pebek period gitu ya, nanti kita hitung kita lihat layak atau tidak kita melanjutkan jenis usaha ini, nah kita contohkan kita akan membuka usaha dagang jadi setelah suara desa ditentukan sesuai dengan potensi yang ada di kita misalkan jatuhlah pada perusahaan dagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu terkait dengan sembako, misalkan minyak sayur minyak sayur ada dua minyak sayur curah dan minyak sayur kemasan, kemudian air mineral, nah cuman itu tiga ya contohnya, nah namun kan selain memang kita membutuhkan barang untuk penjual itu, seperti yang sudah dijelaskan di awal, nah ini ada modal investasi, modal kerja, modal operasional nanti akan dijumlah menjadi modal awal ini contoh sudah saya buat formatnya seperti ini, bagi yang memerlukan nanti boleh diunduh ya ini contoh saja untuk investasi tanah, bangunan kita sudah tersedia oleh desa, sudah ada kemudian, asumsinya begitu ya kemudian belanja peralatan, nubler, dan lain-lain ini juga hanya dibutuhkan, misalkan hanya 5 jenis saja ini disesuaikan nanti ya dengan kebutuhan masing-masing yang di teman-teman misalkan untuk rak, sesuai dengan ukuran 4 buah, dengan ukuran berapa ke berapa estimasi harga 5 juta ini hasil suruh pay, misalkan hasil nanya-nanya etalase, cukup 2 buah dengan ukuran tertentu misalkan ini 7 juta meja kasir, ini paket AC juga ya untuk dipasang kemudian lemari kulkas dengan harga ini nah ini sudah pakai rumus otomatis kebutuhan untuk belanja peralatan dan mubler ini 47 juta 500 kemudian untuk pemasangan transportasi, kebutuhan untuk kesana-kesini belanja bahan, ini contoh saja hanya 2 macam biaya pemasangan instalasi ya, pasang ini etalase, rak AC beli kabel-kabelnya, kayak gitu ya biaya transportasi untuk belanja dan lain-lain ini contoh saja, cuma 1 juta di jumlah dengan biaya pemasangan 6 juta, ini contoh ya pemasangan itu paket ya termasuk apa yang mau dibeli karena memang teman-teman nanti harus rinci ya sesuai dengan sesuai kebutuhan nah ini juga contoh keberluan selain yang tadi mebel air untuk pemasangan juga diperlukan kebutuhan ini, komputer, printer, kursi, meja, nomor rsi satuan berapa buah, berapa bijinya ini juga tergantung hasil analisa atau kebutuhan akan kita nantinya ini contoh saja, harga dana ini contoh ya total 16 juta nah ini kebutuhan untuk modal investasi hanya ini dibelanjakan modal nanti itu kepada barang-barang yang umur pakenya itu lebih dari seter tahun dan ini adalah apa, paket kebutuhan untuk disini memasangnya begitu ya teman-teman oke, kemudian untuk modal kerja ini yang dibelikan pada barang-barang yang akan dijual kembali tadi minyak sayur kemasan sayur curah dan air mineral polomo satuannya ini saya contoh saja ya karena nanti teman-teman yang realnya ini satuannya apa ini contoh saja biar mudah 10 ribu botol kalau dus berapa dus kan begitu ya atau berapa karton ya begitu minyak sayur curah ini satuannya liter kemudian air mineral satuannya botol ini contoh saja harga belinya menurut survei itu ini 7 ribu untuk minyak sayur kemasan ini contoh saja contoh ya kemudian total 145 juta untuk barang-barang dagangannya yang tiga macam ini biar enggak pusing jangan terlalu banyak lanjut jadi grosir begitu ya karena kalau untuk yang eceran seperti minimarket supermarket itu memerlukan apa mesin kasir ini juga sih pakai mesin kasir ceritanya begitu ya tapi untuk merekamnya itu akan lebih banyak di aplikasinya barcode-nya itu teman-teman nah itu tergantung pilihan dan tergantung keputusan di desainya masing-masing ini contoh saja biar mudah nah kemudian setelah diketahui berapa modal investasi tadi ada totalnya berapa ini di bawah 70 juta seratus kemudian modal kerja 145 ditambah lagi perestimasi sesuai dengan analisa kebutuhan ini modal untuk operasional setahun pertama misalkan diasumsikan masih tergantung pada modal awal begitu ya karena kalaupun sudah ada barang yang terlaku terjual belum bisa menutupi untuk operasional dalam setahun ya syukur-syukur bisa sebelum setahun ini kan hanya istimasi berdasarkan pengamatan begitu ya dibutuhkan kertas dan lain untuk laporan begitu ya misal saja seperti ini untuk satu tahun per bulan ini ya per bulan per bulan kalau yang ini kemudian nah ini per bulannya kali 12 nah ini untuk setahun kalau yang ini untuk setahun karena kali 12 begitu ya kalau ini per bulannya nanti dia lebih spesifik ya teman-teman jumlah modal awal jadi ditentukan atau ditentukan dijumlahkan nah ini untuk investasinya untuk modal kerjanya dan untuk modal operasional ini sudah rumus semuanya ya jadi kita tinggal isi yang modal invest modal kerja modal operasional kesini otomatis parolah jadi tataunya 227.440.000 ini berdasarkan kebutuhan yang kita data begitu ya begitu nah kemudian sebelum menganalisa dari modal 227.440.000 nanti yang akan dikucurkan oleh pemerintah desa itu nanti harus bisa terhitung terukur ini payback period perhitungan kembalinya modal begitu ya kemudian profitability index juga nah itu ya nanti yang rumusnya ini sudah di otomatiskan namun sebelum ke perhitungan itu kita cek dulu untuk penyusutan terhadap barang-barang investasi ini seperti apa nah ini nah ini untuk perhitungan biaya penyusutannya tadi rak etalase dan lain-lain yang dibelikan pada barang-barang yang umurnya lebih dari satu tahun dan menjadi AC tetap dicatat dan di harga perolehan ini umur ekonomisnya ini umur ekonomis bisa ditetapkan oleh keputusan direksi namun kita bisa berpeduman pada contoh di perbuk ataupun di per nah ini di perbuk keputen juga ada siamis kemudian dan sama ya dengan capman desa 136 ini contoh untuk bangunan gedung 20 tahun mesin dan instal sesi 5 tahun komputer 4 tahun truk alat mekanik dan 8 tahun kendaraan 10 tahun inventaris dan pelaturan 5 tahun ini contoh saja contoh kebutuhan dan harganya ya tadi dari berdasarkan modal investasi modal kerja dan modal operasional yang sudah kita isi ini penyusutannya tinggal diisi harga perolehan kalau tidak salah sudah link juga nah sudah link dari mana-mananya jadi tinggal mengisi yang tiga ini saja otomatis untuk jumlah modal awal penyusutan pun demikian kemudian arus kas nah ini proyeksi arus kasnya di usia perdagangan ini ada arus kas masuk ini penyertaan modal masuk tapi ini bukan hasil usaha ya modal yang tadi kemudian nah kalau ini penjualan ini estimasi berdasarkan survei di tahun pertama itu kan di bulan ke satu kedua ketiga misalkan belum ada penjualan jadi cuma segini total jumlah penjualan 171 belanja tadi dibelanjakan yang dari modal 227 itu kan untuk ini belanja harga tetap belanja barang dagangannya yang ini kemudian dijual dijual jadi seperti ini belanja barang dagang ini kemudian honor pengurus operasional lainnya tadi untuk yang kertas ATK ya dan pemasangan dan instalasi jadi total pengeluaran ini sama dengan modal semua habis ya 227 440 kemudian ada dari hasil penjualan penjualan nah ini 65 sekian jadi total penerimaannya 398 dikurang dengan pengeluaran jadi sisa 171 ini harusnya harus ke sebersi ini kesininya ya jadi selalu awal ya tapi saya contohkan sebenarnya biar cepat ya kan logikanya semasuk disini kas awal dari selalu akhir disini kesini ya terus begitu nah ini penjualannya ada kenaikan ceritanya ya di tahun kedua ada kenaikan harus kas masuk ini harus kas keluar ini plat contohnya plat untuk konularium dan jadi selama setahun ini gak ada belanja-belanja gitu ya ini contoh aja biar cepat begitu ya tapi kan nanti bisa ada belanjanya berapa gitu ya untuk barang dagangan ini juga otomatis kemudian setelah itu ada proyeksi laba kalau tadi harus kas sekarang proyeksi labanya nah ini tadi sudah rumus juga kemudian ada harga pokoknya ini estimasi berapa persen ya 30% 30% untuk HPP atau marginnya nah ini margin otomatis laba kotor dari penjualan tadi sembako tapi hanya 3 macam minyak 2 macam minyak kemasan minyak surah dan air mineral kemudian pengeluaran ini seperti yang sudah dicatat di sebelumnya ada ATK insentif mengurus kemudian biaya penyusutan ini plat nah ini sebelum pajak di tahun pertama sudah laba 38 ini estimasi ya dengan asumsi ininya tidak plat ini estimasinya ada yang plat ada yang tidak plat oh ini platnya dari mulai tahun kedua ya sebagian kemudian kita lihat NPV-nya net present value-nya juga ini sudah otomatis jadi dengan mengisi poin-poin tadi ini otomatis ya dengan kalau melihat ini usaha diterima itu kalau NPV-nya lebih besar dari 0 nah ini kan NPV-nya 3, berarti bagus begitu ya profitability index-nya 4 rumusnya ini jadi jumlah arus kas bersih sama dengan 5 ini poin 15 arus kas ini kemudian dibagi investasi awal ini hasilnya 4 plus minusnya perhitungan ini ya teman-teman bisa lihat-lihat atau baca-baca di teorinya ya kemudian payback period periodnya ini 1,3 tahun 1,3 tahun jadi rumusnya nilai investasi dibagi kas masuk bersih akan diketahui payback periodnya 1,3 tahun ini berarti kalau melihat dari tahun ini kan pasti usahanya diterima begitu ya nah itu nah itu teman-teman untuk bagaimana cara menghitung kebutuhan modal awal tentu saja teman-teman harus survei harga-harga yang dibutuhkannya sebelum survei harga tentu saja melis dulu apa kebutuhannya seperti yang tadi dicontohkan itu investasi awal saja modal kerjanya juga sesuai dengan jenis kegiatan usahanya apa kemudian operasionalnya kebutuhannya apa saja gitu ya ada listri ada transportasi ini kan hanya contoh sedikit begitu ya sesuai dengan jenis usahanya masing-masing mungkin kalau jenis usahanya yang simple yang ringan ya sedikit tapi jenis usahanya yang memerlukan operasional yang ekstra pasti akan besar begitu ya begitu pun kebutuhan modal investasi dan modal kerjanya berbanding lurus namun hasilnya juga biasanya berbanding lurus begitu ya modal besar penguruhan operasional besar ya keuntungan cukup besar nah itu teman-teman ini contoh saja jadi bisa teman-teman unduh untuk nah ini semua hasil perhitungan ini tinggal nanti dituangkan dalam proposal kebutuhan unit usaha atau usaha baru boomdes itu ini tinggal dimasukkan di bab tertentu begitu setelah bab satunya tentang apa pengantar begitu ya latar belakang dan lain-lain nanti ada RAB nya seperti ini ini kan tidak langsung RAB ya cuman dipilah-pilah aja mana yang modal investasi biar mudah mana modal kerja mana modal operasional total modalnya jadi total sekian ada penyusutan harus dihitung gitu ya dan harus dipahami penyusutan ini kita mencatat sebagai beban tapi tidak mengagau uang kas kemudian cash flow atau arus kas kemudian juga ini ada proyeksi laba rugi dan net present value disini sudah dengan profitability index dan feedback value oke itu saja teman-teman silakan untuk diperhatikan untuk penanggaran 2025 sehingga teman-teman mempunyai minimal panduan ada pegangan untuk kebutuhan modal itu berapa dan peruntukannya pada saat ada realisasi itu mudah kita untuk menjalankannya kalau teman-teman tiba-tiba saja diberi modal usahanya belum ditentukan apa peruntukannya pun tidak ada ya akan bingung begitu ya teman-teman untuk merealisasikannya nah ini mudah-mudahan teman-teman bisa terpandu ada panduan contoh simple seperti yang sudah dipraktekan ini dan silakan kalau dibutuhkan untuk unduh di link di deskripsi video ini ya terima kasih dan kita lanjutkan di video berikutnya bagaimana untuk mencatat pembukuan realisasi dari modal ini setelah dibelanjakan ya dan akan dicontohkan kita menggunakan buku bantu kas manual begitu ya misalkan dari kwitansi nota ataupun faktor itu tidak langsung menjurnal di aplikasi CapMendesa tapi teman-teman catat biasanya ini kebiasaan sesuai dengan dampingan ya itu selalu ada buku bantu tersendiri buku kas umum untuk mencatat setiap keluar masuk uang baru setelah itu dicatat di jurnal aplikasi CapMendesa oke itu saja terima kasih teman-teman kita jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati